Terima kasih telah menonton Tres Krim Polres Sukabumi Kota berhasil mengamankan tiga terduga pelaku keributan dua organisasi masa di Sukabumi. Ketiga pelaku tersebut yakni RT, DF, dan RM ditangkap dan langsung dilakukan pemeriksaan di Polres Sukabumi Kota. Para pelaku terbukti melakukan aksi penganiayaan dan pengeroyokan dengan cara membacokan golok yang mengenai wajah, tangan dan belakang leher korban. Ketiga korban berinisial M, Y, dan H. Dua diantaranya sudah dipulangkan sedangkan seorang lainnya dirujuk ke rumah sakit di Bandung akibat luka yang cukup parah. Kapolres Sukabumi Kota KBP Wisnu Prabowo mengungkapkan motif keributan dua organisasi masa Ormas BPPKB dan Ormas Sapu Jagat tersebut akibat kesalahpahaman yang diduga menjadi pemicu terjadinya bentrok masa. Hari ini kami Polres Sukabumi Kota dengan di-backup dari Dintres Krimpunggol dan Jabar telah menangkap dan mengamankan tiga orang tersangka yang diduga pelaku pengeroyokan atau penganiayaan yang terjadi di Balai Sekarang bahwa ketiga orang tersangka yang diduga pelaku penganiayaan atau pengeroyokan ini dikenakan pasal 170 dan atau 351 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun dan proses penyidikan selanjutnya akan ditangani oleh Polo Jawa Barat Barang bukti yang diamankan tiga lembar visum et refertum tiga bilah golok yang dibuang pelaku sudah disita polisi pasal yang diterapkan untuk ketiga pelaku yakni pasal 170 ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman sembilan tahun dan pasal 351 ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara Budi Setiawan Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!